Informasi lain seorang pria parubaya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ditangkap karena menyebarkan aliran sesat ke ratusan pengikutnya. Ia menjanjikan pengikutnya bisa masuk surga dengan membeli kartu surga seharga 10.000 rupiah. MUI juga menemukan fakta pelaku membuat kitab sendiri dengan mengubah isi kitab suci Al-Quran. Pria parubaya ini ditangkap polisi karena menyebarkan ajaran sesat yang berujung pada penistaan agama. Andi Malakuti alias Puang Laklang memimpin ratusan jamaah Tarekat Takjil Holwatiah di Goa, Sulawesi Selatan. Kepada pengikutnya, pelaku menjanjikan bisa masuk surga dengan membeli kartu surga seharga 10.000 hingga 50.000 rupiah. Saat ditangkap di rumahnya di desa Patalasang, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya kartu surga tipuan pelaku, buku ajanan sesat, foto-foto, uang tunai 5 juta rupiah, serta jimat. MUI setempat juga menemukan fakta pelaku membuat kitab sendiri dan mengubah. Isi kitab suci Al-Quran. Setelah tertangkap, pelaku meminta jamaahnya memubarkan diri dan segera kembali ke ajaran Islam yang benar. Betapkan Puang Laklang sebagai tersangka dalam perkara penistaan agama yang kemudian dilapis dengan perkara penipuan dan penggelapan. Pores Goa tentu saja menghimbau sesuai dengan penyampaian dari pemerintah bahwa tidak lagi menyembar luas aliran ini. Akibat perbuatannya tersangka kini dijerat pasal berlapis mulai dari penistaan agama, pencucian uang, penipuan, serta pasal penggelapan dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainews melaporkan.